Hai Halo Halo ini bapak aku lebih kelas yang tadi nih udah Oh iya maaf aku lupa Oh iya maaf aku lupa Terus kita diskusi tentang apa yang harus kita lakukan Biar Beberapa yang hati gitu Jangan lebih baik Jadi disini disini diskusi banget Nah kita minggu baru datang Jadi aku lelaki ya Jadi kita itu Sebagai mahasiswa Regulasi yang akan datang Kita itu Sajaman Sian tuh diminta buat berpikir kayak Gimana sih upaya kita Bagaimana cara kita Melakukan sesuatu agar Masa kini apapun yang ada Pada masa kini itu berguna Buat masa depan kalian Dan gimana aja tuh Yang bisa berguna buat masa depan yang ada Pada masa kini Kita sebagian mahasiswa Yang Yang Itu Instafilis Seharusnya kita tahu Bagaimana Pembedaan yang Jaman itu Kan Kita itu Tahu apa itu Semua teknologi dan penelitapan zaman Nah kita mempahas saja Pembedaan yang jaman tersebut Dengan cara Kita selalu inovasi Contohnya kita membuat suatu wadah untuk membuka alat-alat yang bisa kita sekaligus pelanggungan di dunia saya terus bagaimana cara supaya apa sih semuanya bisa sadar bahwa gadget itu tidak hanya buat sarana hiburan dan sarana berkomunikasi saja kalau begitu menurut saya kita bisa dimulai dari kita sendiri gitu dan contohkan orang lain misalnya kita memastimalkan kita mempunyai gadget maksudnya itu jadi manfaat jangan hanya hiburan saja yang tidak tonton tapi yang bermanfaat bagi kita gitu contoh kita kalau kita ingin mulai dari kita sendiri kita bisa dibuat atau konsep kaya-kaya itu ada wabat hanya cara-caya gitu saja nah setuju jadi nantinya tuh kehidupan kita yang akan datang jauh lebih baik akan membanyak ada generasi muda yang menciptakan kemampuan pekerjaan dengan memanfaatkan kemampuan pekerjaan ya bagus-bagus terus di bidang lainnya itu kita bisa apa aja ya oh iya kemarin itu pas aku berumah berangkat di kampus dia lalu aku lihat sebuah orang dia itu kaya sedang melakukan perhubungan tapi aku kurang tahu sih pastinya dia benar-benar melakukan perhubungan atau tidak tapi dari hal tersebut aku mau menanyakan pendapat kalian ya tentang moralitas yang ada pada masa ini itu sebenarnya seberapa bikin sih buat masa depan nantinya ya saya itu penting banget ya terus ya terus solusinya gimana atau moralitas ke depannya itu jalan ya saya biar moralitas kita lebih baik ini ya kita bisa mengumpul perasaan tegasan dan kepercayaan yang kita terus bisa kita berarti kita yang baik membuat kepribadian mereka menjadi lebih baik serta kalau ada baik orang yang berusaha kita menunggu yang berusaha dan juga berusaha kita bahas soal perhubungan perhubungan kan berdampak pada mental sekolah bandok nah jadi pendapat kalian bagaimana sih cara mengatasi dan menjaga kesehatan mental seseorang pada masa kini menurut saya cara menjaga mental supaya tetap sihat itu kita harus bantai mengontrol politik dan juga kita harus bantai pembina kita bisa kita bisa berkonsultasi dengan oke ini yang ini kind ya kita Selamat menikmati!